5 alasan Timnas Indonesia U23 bakal lolos Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup K pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Tumeskistan dan Taiwan Ada sejumlah alasan Timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Piala Asia U23 2024 Yang pertama adalah faktor tuan rumah Timnas Indonesia diuntungkan karena bercatus sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K nantinya semua laga yang akan dijalani sekuat Garuda Muda pada berlangsung di Stadion Manahan Solo tanggal 6-12 September 2023 Berhubung main di hadapan ribuan pendukungnya sekuat Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan suntikan motivasi terlipat ganda untuk memenangkan laga kontra Turkmenistan dan Taiwan Oleh karena itu Indonesia bakal lolos ke Piala Asia U23 2024 terbuka lebar Yang kedua adalah pengalaman Coach Sintayong Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pengumuman penting pada Kamis siang Ia memastikan jabatan pelatih Timnas Indonesia dipegang oleh Sintayong Berbicara sejarah Sintayong memiliki cadatan manis meloloskan dua kelompok Timnas Indonesia ke kompetisi level Asia Ketatat Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20-23 Kini Sintayong ditunggu untuk meloloskan Timnas Indonesia U20-23 2024 Yang ketiga adalah cetak sejarah Timnas Indonesia U20-23 tentu memiliki ambisi besar untuk mengoceh Asia lewat Piala Asia U20-23 2024 Acang tersebut bakal menjadi panggung pembutian bagi Sintayong Bagi Marcelino Ferdinand kemenangan juga harga mati Tampil dihadapan pendukungnya sendiri jika lolos Timnas Indonesia U23 akan mencetak sejarah Yakni untuk pertama kalinya ambisi bagian diajang dua tahunan Piala Asia U20-23 2024 Yang keempat adalah modal juara Sikim Kamboja Skuat Timnas Indonesia U23 dikualifikasi Piala Asia 2023-2004 Diprediksi takkan jauh beda dengan Skuat Timnas U22 juara Sikim Kamboja Nama seperti Fajar Fakruanto Modal utama untuk Timnas Indonesia Mengamankan satu tiket Piala Asia U23 tahun depan Adalah Skuat Matang yang sukses meraih mendali emas Sikim 2023 Dengan begitu peluang Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 Yang kelima adalah perkuat pemain Timnas yang bermain di luar negeri Timnas Indonesia U23 dibawa Aswan Sintayong bisa memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri Sebab kualifikasi Piala Asia U23 2024 bertepatan dengan FIFA Persahabatan September 2023 Yang dielat pada tanggal 4-12 September Timnas Indonesia U23 sendiri memiliki jumlah pemain-pemain top yang berkarir di luar negeri Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand bermain di KMSK DNC Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdi Ilkan Bagot yang bermain di Epswind Town Ivar Janer bermain di John Ontret Dan Rafael Streck bermain di Ado Denham Kehadiran mereka diyakini dapat meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia 2024 Itulah 5 alasan Timnas Indonesia U23 bakal lolos Piala Asia U23 2024